Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kami akan membahas Attack on Titan lagi. Kami akan membahas tentang pertarungan besar dari Eren Yeager, mengingat dalam pertarungan Eren menyajikan pertarungan yang sangat menarik. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut pertarungan besar Eren Yeager versi Efek Anime. Eren vs Penculik Nah, momen ini adalah pertama kalinya bagi Eren membunuh manusia. Tepatnya pada saat Eren masih kecil. Dimana saat itu mereka sedang berkunjung ke rumah dari teman ayahnya, tak lain adalah Mikasa. Nah, saat itu Eren dan ayahnya melihat bahwa keluarga Mikasa telah dibantai. Melihat hal itu, Eren tidak diam saja. Bahkan Eren memberanikan diri mencari penculik tersebut. Sampai akhirnya ia menemukannya. Dengan rasa marahnya, Eren pun menikam pencuri itu dengan rasa tak bersalah. Dan alhasil Eren pun berbalut darah akibat hal itu. Secara tak sadar ada penculik ketiga mencekik Eren hingga tak bisa berbuat apa-apa. Melihat Mikasa yang tidak bisa apa-apa, Eren pun meminta membantunya. Lalu dengan rasa marahnya, Mikasa membangkitkan Insink Ackermann. Alhasil Mikasa bisa menyelamatkan Eren setelah membunuh penculik tersebut. Nah, disitulah Eren diperlihatkan seperti hewan buas dan tidak kenal kata mati. Atas perbuatan dari Eren, Mikasa pun lebih berani lagi untuk memulai kehidupan barunya. Nah, pada misi kali ini, Eren sudah bisa berubah dalam wujud Titan. Maka dari itu, Squad Levi mencoba menjebak female Titan agar menangkap Eren. Akan tetapi di misi kali ini, Eren tidak diminta untuk berubah, melainkan untuk percaya kepada teman-temannya. Namun sayangnya, Eren tidak kuat melihat teman-temannya yang mati karena dirinya. Lalu dengan cerobohnya, Eren menghajar female Titan tersebut. Tapi sayangnya, kekuatannya tidak cukup kuat untuk mengimbanginya. Lantaran female Titan bisa mengeraskan bagian tubuhnya. Selain itu juga, gaya bertarung Titan tersebut sama seperti Annie. Eren yang melihat itu sangat terkejut. Kesempatan itu pun digunakan female Titan untuk menebas kepala Titan Eren. Beruntungnya Levi dan Mikasa datang menghentikannya. Bahkan di sini, Levi menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghentikan pergerakan dari Titan tersebut. Dan akhirnya Eren pun terselamatkan. Eren VS Smile Titan Pada season pertama, dilihatkan kalau Smile Titan telah membunuh ibunya. Atas kejadian itu, Eren tidak melupakan wajah tersebut. Bahkan karena itu juga, ia berniat menghabisi Titan yang ada. Nah, suatu ketika, Eren bertemu lagi dengan Titan tersebut. Tepatnya saat Reiner dan Bertolt menculiknya. Akan tetapi, mereka dihentikan dengan Titan yang sebelumnya dibawa oleh Erwin. Kemudian terjadi kericuan yang besar, yang mana Eren tidak bisa berubah. Sementara teman-temannya telah dibantai habis oleh para Titan. Bukan hanya itu saja, Reiner juga menutup jalan untuk kembali. Di situasi yang genting itu, Eren pun tidak bisa apa-apa. Ditambah lagi, Mikasa telah terluka parah. Nah, secara taterduganya, ada Smile Titan menyerangnya. Akan tetapi, mereka berdua dilindungi oleh Hanes. Melihat Hanes yang tadi makan, Eren sangat frustasi. Apalagi Smile Titan tersebut menyerangnya. Nah, secara taterduga, Eren mengeluarkan kekuatan yang hebat. Yaitu bisa membuat Titan lainnya menyerang Smile Titan. Eren bisa mengeluarkan kekuatan itu dikarenakan Smile Titan adalah keturunan dari Frisk. Tak lain adalah istri dari Grisha yang bernama Diana Frisk. Kemudian, Eren menggunakan kekuatan itu agar semua temannya bisa kabur dari tempat tersebut. Namun, pada waktu itu, ia tidak menyadari kalau kekuatan itulah yang dicari oleh Reiner. Titan Eren vs Any Female Titan Di momen ini, Survei Corp dan lainnya telah mengetahui kalau Annie adalah Female Titan. Untuk itu, Eren dan lainnya menyebabnya. Dan nalasil Annie berubah dalam wujud Titannya. Atas perubahan itu, Eren tertimpa reruntuhan dan membuat tubuhnya tertancap besi. Namun, hal itu tidak membuat Eren menyerah. Malahan, ia berniat mengalahkan Annie dengan cara yang keji. Lantaran prinsip hidupnya adalah mengambil kembali apa yang dilakukan oleh musuh. Kemudian, terjadilah pertarungan sengit di sana. Sampai-sampai membuat beberapa bangunan hancur. Di samping itu, Eren juga dibantu oleh Mikasa dan lainnya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Annie mencoba untuk kabur. Namun sayangnya, Mikasa berhasil menghentikannya. Nah, kesempatan itu digunakan oleh Eren untuk mengeluarkan Annie dari tubuh Titan-nya. Tapi hal itu tidak berhasil karena Annie lagi-lagi mengeraskan tubuhnya menjadi kristal. Eren vs Reiner dan Berthold Setelah mengetahui kalau Eren adalah salah satu dari Titan Shifter, Reiner dan Berthold mengungkapkan kalau dirinya adalah Armor Titan dan Colossal Titan. Nah, hal itu tidak membuat Eren terkejut. Dikarenakan sebelumnya ia telah mengetahuinya. Atas penolakan dari Eren, Reiner dan Berthold berubah menjadi Titan. Nah, hal tersebut membuat survei korp kebingungan dan kelelahan. Di samping itu, Eren yang marah pun berubah menjadi Titan dan menghajar Reiner. Di pertarungan itu sangat sengit, karena mereka saling membalikan serangan. Namun di sini, Eren kalah kuat dikarenakan Armor dari Reiner begitu kuat. Pada waktu itu, Eren berhasil membuat Reiner tak berdaya dengan jurus dari Annie. Meskipun bisa melakukan itu, Eren pun akhirnya bisa diculik. Lantaran Berthold menjatuhkan dirinya dan membuat Eren kembali ke bentuk semula. Perebutan Dinding Maria Misi kali ini, Eren dan pasukan pengintai akan merebut kembali Dinding Shigashina. Selain itu, mereka juga akan menghadapi pasukan dari Reiner, Berthold, dan Zeke. Dalam rencana itu pun terjadi pertarungan yang sangat besar, di mana mereka habis-habisan melawan pasukan Reiner untuk bisa merebut Dinding. Di pertarungan ini juga terjadi sesuatu yang tidak terduga, di mana Erwin dan pasukan lainnya mengorbankan diri agar Levi bisa membunuh Beast Titan. Akan tetapi itu tidak berhasil karena Zeke ditolong oleh Cart Titan. Sementara itu, Eren bertarung melawan Berthold dan Reiner. Pada pertarungan itu sangat dramatis, karena Berthold sebenarnya tidak menginginkan hal ini. Jadi mau tidak mau ia harus melawannya. Singkat cerita, Eren dan Armin bisa mengalahkan Berthold dengan cara yang gila, di mana Armin mengorbankan dirinya sampai benar-benar sekarat, tujuannya untuk mengelabui Berthold. Sementara Eren dari belakang menebas Berthold dari tubuh Titan-nya. Di lain sisi, pasukan Hanji berhasil membuat Reiner tak berkutik dengan senjata terbarunya. Akan tetapi Reiner berhasil dibawa oleh Cart Titan. Lagi-lagi ditunjukkan keputusan dari Levi, yang mana ia harus memilih siapa yang harus hidup. Dan akhirnya ia memilih Armin. Jadi saat itu, Armin menjadi kolosal Titan setelah memakan Berthold. Setelah pertarungan selesai, Eren dan lainnya menuju ke rumah dari Eren. Di sana mereka menemukan kebenaran tentang dunianya, bahwa di balik dinding ada kehidupan, dan lain adalah bangsa Marley. Misi penyerangan Marley Nah, dalam misi kali ini, Eren tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Survey Corps, yang mana Eren pergi ke sana sendiri untuk mencari informasi. Di sana ia memanfaatkan anak yang bernama Falco untuk memberikan surat. Ternyata surat itu ditujukan kepada Zeke dan lainnya. Jadi di sini Zeke telah berpihak kepada Eren. Setelah semua rencana dirasa selesai, Eren bertemu dengan Reiner. Yang mana Eren mengungkapkan kepada Reiner bahwa dirinya akan melakukan hal yang sama pada saat di Paradis. Nah, hal itu membuat Reiner putus asa. Setelah lama berbincang, Eren pun mengamuk dan memakan taibur. Dan itu menandai bahwa Eren telah mendeklarasikan perang kepada Marley. Bahkan Eren memulainya dengan menghabisi semua orang yang berada di sana. Tak lama setelah itu, muncul Warhammer Titan. Tapi sebelum berubah sepenuhnya, Eren memukulinya sampai bertubi-tubi. Tapi dengan serangan tersebut, Warhammer masih bisa bangkit. Bahkan Warhammer Titan bisa menghancurkan kepala dari Titan Eren. Akan tetapi, Eren bisa bangkit lagi dikarenakan Mikasa dan lainnya akhirnya tiba. Di situasi itu, Eren menyadari kelemahan dari Warhammer Titan. Yang ternyata Warhammer Titan penggunanya bukan ditengkuk, melainkan berada terjauh dari tubuh Titan-nya. Melihat hal itu, ia mencoba memakannya. Akan tetapi, Lara Taibur dilapisi oleh kristal yang sama seperti Annie. Namun Eren tidak kehabisan cara. Ia menggunakan rahang dari Jawa Titan untuk bisa mendapatkan darah dari Lara Taibur. Atas mendapatkan kekuatan itu, mereka memutuskan untuk memukul mundur. Lantaran tujuannya telah terpenuhi. Akan tetapi, dalam misi itu mengorbankan sebagian pasukan. Bahkan Shasha juga mati dalam insiden tersebut. Eren VS Seluruh Dunia Nah, pada pertarungan ini melibatkan sesuatu yang besar. Bagaimana tidak, Eren saat ini bisa mengendalikan 9 Titan. Selain itu, wujud Titan ini sangat besar yang bersruktur tulang. Nah, pada kekuatannya kali ini sangat mengejutkan. Dimana ia bisa mengendalikan semua Wall Titan Paradis. Bahkan juga 9 Titan Shifter. Itu terbukti saat ia membuat armor dari Rainer pun hancur. Di samping itu juga, Andy yang tertidur dalam kristal akhirnya terbangun. Lalu sekarang, Eren berniat untuk meratakan semua yang menghalanginya. Bahkan ia berkata akan meratakan seluruh dunia untuk meraih kebebasan. Sementara itu, pasukan Paradis dan Marley juga menghentikan Eren. Akan tetapi, mereka tidak berhasil. Dikarenakan kekuatan Eren sangatlah kuat. Nah, itulah pertarungan besar dari Eren yang telah diketahui. Akan tetapi, kami sedikit menambahkan spekulasi tentang kekuatan Eren yang terakhir. Meskipun itu belum benar ada dalam animenya, tapi sejauh ini, beredar kalau kekuatan Eren dalam wujud terkuatnya sangatlah kuat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.